Bagaimana Polresta Bessemarang dan Daikam Tipmas Polda Jawa Tengah menggelar diskusi grup yang fokus membahas keamanan menjelang pemilu 2024. Acara berlangsung di Aula Polresta Bessemarang pada Jumat 22 September 2023. Kegiatan ini melibatkan beberapa organisasi kemasyarakatan Islam termasuk NU, Muhammadiyah, dan LDI. Kampolresta Bessemarang, Kompes Paul Irwan Anwar mengatakan Peran Daikam Tipmas Ormas Islam sangat penting dalam menciptakan situasi kondusif menuju pemilu 2024 yang demokratis dan damai. Kami berharap melalui bantuan panjang dengan semua apa yang dikhawatirkan dalam indeks kawaran pemilu di Bota Semarang dan Jawa Tengah secara umum itu bisa kita buktikan bahwa itu tidak berbanding lurus dengan apa yang sudah ditentukan melalui alat indikator 4 dimensi. Dalam acara tersebut, Ketua Daikam Tipmas Polda Jawa Tengah, Kiai Haji Sunardi Joko Santoso memberikan pesan penting kepada para daik di wilayah Semarang. Ya, itu merupakan suatu kesepakatan dari Daikam Tipmas ya dalam mensikapi masa-masa yang suruh politik semakin menghangat ini supaya tidak sampai keluar zona keamanan, ketertiban yang mantap. Bisa merugikan banyak pihak dan juga bangsa dan negara, terutama pada masalah ekonomi. Itu bagaimana dilihat para investor kalau ada kerusuhan-kerusuhan itu. Itu yang kita hindari. Semua masyarakat berkepentingan untuk menciptakan suasana yang sejuk, nyaman, dan jamin. Kolaborasi antara Polresta Bersamarang dan Daikam Tipmas diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga keamanan dan kedamaian selama proses pemilu 2024, guna menciptakan suasana sejuk dan damai. Terima kasih telah menonton!